Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memberangkatkan ratusan petugas panitia penyelenggara ibadah haji menuju Madinah Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Ya, pemirsa, para petugas tersebut akan ditempatkan di dua titik wilayah seperti Bandara Internasional King Abdul Aziz dan juga Madinah. Inilah suasana ratusan petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang bersiap menuju Arab Saudi. Sebanyak 390 petugas gabungan dari Kementerian Agama dan Kesehatan serta elemen masyarakat akan diberangkatkan untuk membantu para calon jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah haji selama 76 hari ke depan di Madinah Arab Saudi. Petugas jemaah haji ini nantinya ditempatkan di dua titik sentral di Bandara dan Madinah untuk melayani dan melakukan pembinaan calon jemaah haji Indonesia yang tiba untuk menunaikan musim haji tahun ini. Petugas PPIH memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pelayanan jemaah haji Indonesia. Dengan fokus melayani calon jemaah haji lansia, para petugas ini direkrut dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, unsur TNI Polri, media, dan elemen masyarakat. Sudah sekitar 390 juga tidak salah petugas haji yang akan melayani calon jemaah haji Indonesia, khususnya untuk yang di Dakar Bandara dan di Dakar Madinah. Terus kemudian kita ini sudah unsur gabungan, ada yang dari Kementerian Agama, kemudian dari Kementerian Kesehatan, TNI Polri, kemudian unsur masyarakat termasuk di dalamnya ada Ormas, Podob Santren, media, dan seterusnya. Terut dilibatkan petugas PPIH diantaranya tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah, paru, jantung, anestesi, dan psikologis. Rencananya musim haji tahun 2023, para calon jemaah haji mulai diberangkatkan pada Rabu 24 Mei 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 petugas yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, AINews melaporkan.